Beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri. Para pemain timnas Indonesia U20 mengaku kecewa hingga sedih lantaran gagal bermain di Piala Dunia 2023. Menanggapi hal tersebut, Polri justru menawarkan pemain timnas pekerjaan sebagai polisi. Tawaran ini pun berangkat dari para pemain timnas yang curhat soal keinginannya kepada Presiden Jokowi Dodok. Hal tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengatakan tubuh Polri terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dengan Kops Bayanggara. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi para pemain timnas U20 yang ingin menjadi polisi. Sandi mengatakan mereka bisa menjadi polisi dengan saluran di kepolisian yang bernama rekrutmen proaktif. Adapun rekrutmen proaktif ini memang berasal dari talenta-talenta Indonesia termasuk para atlet. Namun Sandi mengatakan memang ada sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku. Nantinya akan ada sejumlah seleksi tertentu agar pemain timnas Indonesia bisa masuk ke Polri. Tawaran Sandi ini berangkat dari pernyataan Jokowi melalui konferensi barsnya. Diketahui Jokowi mengunjungi para pemain timnas di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 1 April. Dalam kunjungannya Jokowi memberikan semangat dan pesan-pesan seusai gagal bermain di Piala Dunia 2023. Kemudian Jokowi juga mendengarkan keinginan-keinginan para atlet sepak bola itu. Di hadapan Jokowi beberapa dari mereka berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan ada pula yang berkeinginan menjadi seorang PNS hingga bergabung ke tubuh Polri TNI. Tadi saya menanyakan kepada para pemain apakah ada hal-hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah. Beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri TNI maupun di PNS. Itu saja. Terima kasih.